Intro Selamat datang di Retrodom Shopping Channel Kali ini saya akan menjelaskan dan memperkenalkan mesin cuci elektrodom tipe EWW8025 DGWA yaitu mesin cuci dengan pengering Apa sih keunggulannya dari mesin cuci ini dibandingkan mesin cuci pada umumnya? Ada 3 poin utama di mesin cuci ini yang tidak pernah temukan di bulu Bapak temukan di mesin cuci merek lain yaitu pertama dia bisa mencuci bed cover tau sekali mencuci bed cover itu beberapa? bed cover itu kalau untuk mencuci bed cover di laundry itu Rp30.000 itu hanya untuk 1 bed cover mesin cuci red cook ini bisa mencuci bed cover ukuran king size yaitu Rp30.000 x Rp240.000 dengan berat 3 kg kering koto mesin cuci ini cukup tangguh untuk mencuci bed cover sehingga Bapak dan Ibu tidak perlu repot-repot lagi mencuci ke laundry dimana mesin cuci ini bisa mencuci dengan higienis lebih terjamin bed cover yang Bapak cuci tidak takut tercampur sama baju orang lain atau bed cover orang yang akhirnya menimbulkan ketidaknyamanan dari Bapak dan Ibu granit bedding display total KWH itu 0,05 watt maksimal itu 2670 267,0 poin yang kedua adalah dia memiliki fungsi mesin cuci sekaligus pengering sehingga tidak makan banyak ruangan cukup satu unit bisa dua fungsi mau mencuci saja mau mencuci sekaligus mengerikan atau mengeringkan saja itu bisa dilakukan oleh mesin cuci ini nggak perlu khawatir untuk listriknya saya pernah mencoba ini dan nanti kita lihat dan buktikan sendiri ya berapa KWH yang akan dipakai untuk melakukan pencucian sekaligus pengeringan di kapasitas 5 kg hasilnya bagaimana? kering total nggak seperti dijemur demi patah hari? oh tentu kering mesin cuci kan bisa dicuci lalu dijemur di luar ada satu bahaya yang kita tidak bisa hindari saat ini adalah menjemur baju di luar ruangan kenapa? ketika kita menjemur baju di luar ruangan dan debu dan kotoran itu akan nempel lagi di baju sehingga pakaian yang telah dicuci bersih itu tidak lagi higienis ketempelan debu, ketempelan kuman, bakteri bahkan sekarang ini lagi wabahnya virus Covid-19 yang kalau nempel di pakaian itu terus tervirub sama si pengguna akhirnya si pengguna menjadi terpapar virus dan akhirnya ya harus berobat ke dokter dengan mesin cuci ini cukup membeli satu mesin cuci tidak perlu beli dryer lagi dia bisa mengeringkan mencuci atau mencuci dan mengeringkan sekaligus poin yang ketiga adalah dia memiliki fitur yaitu headclothes apa itu headclothes? headclothes itu ketika bapak dan ibu sedang mencuci terus tiba-tiba ada satu atau dua potong pakaian yang tertinggal tidak perlu repot untuk mencuci ulang pada mesin cuci ini cukup dipencet saja tombol pause ketika dia beroperasi tekan tombol pause lambang kunci ini akan terbuka meskipun ada air pintu bisa dibuka kita masukkan baju selama proses pencuciannya itu tidak melebihi batas yang sudah ditentukan yaitu ada indikatornya headclothes ini akan memberikan tanda bila lampu ini masih menyala berarti dia bisa menambahkan pakaian atau membuka pintu drang tapi kalau ini sudah mati berarti proses pencucian main washnya sudah berlangsung dan jangan dibuka kenapa kalau dibuka? pasti akan tidak menghasilkan cucian yang bersih baju yang sudah setengah bersih dicuci dimasukkan baju kotor jadinya semuanya kotor fitur yang lainnya apa? fitur yang lainnya adalah kita memiliki time manager dimana mesin cuci ini dapat dioperasikan sesuai waktu yang kita tentukan gak perlu repot nungguin mesin cuci itu bekerja di tengah malam kalau memang bapak atau ibu punya waktunya itu pas pulang kerja untuk masukin baju kotor dan pencet the light start lakukan saja nanti akan melakukan proses pencucian sesuai waktu yang telah bapak atau ibu tentukan nah selain fitur-fitur yang ada disitu kita akan kupas lagi fitur selanjutnya melalui panel yang lebih dekat disini ada tombol untuk pilihan opsi di wash and dry 60 dimana dia dapat mencuci pakaian sekaligus mengeringkan dengan tempo waktu 1 jam saja namun perlu diingat untuk kapasitas yang dapat dicuci dan dikeringkan menggunakan 60 menit ini seberat 1 kg bila lebih dari 1 kg dia akan mendapatkan hasil yang agak sedikit lembab jadi harus di angin-angin lagi mari kita cari tahu berapakah biaya untuk melakukan proses mencuci dan mengerikan dalam waktu 1 jam dengan beban pakaian itu saya uji di 1 kaos, 1 kemeja, dan 1 buah roti buat menyala ada di 13 dia belum langsung menyalakan pemanas kita nah proses mencuci selama 1 jam telah selesai dimana dia melakukan sirklus mencuci sekaligus mengerikan dalam waktu 1 jam saja terpampil adalah KWH yang dikonsumsi yaitu 0,602 kalau kita kalikan dengan tarif dasar listrik yang sekarang berlaku adalah 1.467 biaya mencuci wash and dry 60 menit itu hanya 884 rupiah cukup murah bukan ya hasilnya cukup kering tidak ada lagi proses menjemur baju di bawah matahari ya kita bisa lihat kemeja saya dan rompi saya disini kering seperti dijemur di bawah matahari tapi baju yang saya keringkan disini higienis tidak terkena kotoran debu dan bakteri lagi karena harus menjemurnya di luar ruangan ini mesin cuci cukup hemat energi sekali karena sudah menggunakan inverter jadi buat bapak dan ibu gak perlu khawatir pakai mesin cuci ini biayanya mahal tadi aja wash and dry 60 hanya sekitar 884 rupiah untuk menu cuttun dia memiliki 2 fungsi dimana dia bisa mencuci dengan 8 kg full atau kapasitas beban maksimal tapi bila pengguna ingin mencuci sekaligus mengeringkan dia harus dipilih 5 kg atau dikurangi menjadi 5 kg saja saya akan mencoba program cuttun dengan kapasitas 5 kg di program cuci dan pengeringan mari kita lihat berapa biayanya nah mesin cuci telah selesai beroperasi lama waktu di display tadi adalah 6 jam sekian dan ternyata di wattmeternya itu hanya 4 jam 11 menit kita buktikan dulu kering atau tidak lalu kita lihat berapa rupiah sih buat ngeringin wah bahan-bahan yang tebal seperti ini handuk dan kain seperti ini kering loh apalagi yang halus seperti ini seperti dijemur di matahari proses mencuci membilas dan mengeringkan itu dapat ditemui hanya pada satu unit saja tidak perlu dipindah-pindah sangat membantu untuk mendapatkan hasil baju yang bersih dan higienis berapa rupiah? mari kita lihat disini bisa dibuktikan hanya menyala di 4 jam 11 menit berapa rupiah? berapa rupiah? untuk mengeringkan di 5 kg hanya 2.300 rupiah tidak lebih dari 3.000 rupiah tambahan ini murah kan bandingkan sama nyuci di laundry nah untuk program-program ini ada program-program tambahan lainnya yaitu pengaturan temperatur ada pengaturan untuk memeras dia bisa sampai 1200 RPM untuk pemerasan sehingga kadar air dipakaian setelah dicuci itu akan minim sekali ada juga untuk program vapor dia tidak akan beroperasi bila mencucinya dengan air dingin tapi dengan temperatur di 40 derajat minimal vapor ini dapat dioperasikan berfungsi sebagai apa sih vapor? vapor itu adalah program untuk membuat pakaian menjadi steril dengan uang sehingga pengguna yang mencuci pakaiannya dengan vapor itu dapat mengurangi alergi dari pakaian baik itu yang diakibatkan oleh kuman virus dan bakteri itu benar-benar hilang tanpa perlu dicuci dengan banyak sabun vapor ini juga berfungsi juga untuk menghilangkan atau mengurangi kusut pada pakaian sehingga ketika selesai pencucian baju itu dihanger tidak kusut dan tidak berkerut demikian penjelasan dari saya untuk mesin cucinya WW8025DGWH ini menarik bukan? untuk dicoba di rumah mesin cuci ini sangat bermanfaat buat dipakai di rumah dimana dia tidak memakan banyak tempat memiliki fitur dan fungsi yang sangat membantu untuk kehidupan yang lebih baik di rumah terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati